Halo siswa-siswa kelas 7, materi kita hari ini adalah mengenal teks deskripsi. Pertama-tama kamu akan mengetahui apa itu deskripsi. Deskripsi ini anak anda, itu merupakan suatu teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan pengalaman. Jadi kata kuncinya adalah menggambarkan deskripsi. Menggambarkan atau melukiskan itu tidak hanya berupa pengalaman, tetapi juga bisa melukiskan pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan agar pembaca mendapatkan kesan terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan oleh penulis. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah sampai di sini kamu sudah paham kah? Intinya teks deskripsi itu setelah kita membacanya kita merasakan apa yang disampaikannya. Misal kita merasakan keindahan suatu tempat, pulau panjang misalnya, duru ombak yang sangat lembut, angin yang beriuh kencang. Nah itu tergambarkan dan terasakan dari bacaan yang kita baca. Itulah namanya teks deskripsi. Agar kamu lebih paham, mari kita simak ciri-ciri dari teks deskripsi. Itu berdasarkan tiga hal ya. Pertama kita akan melihat cirinya dari objek. Yang kedua nanti akan kita lihat dari tujuan dan terakhir isi. Objek bisa kita temukan dalam teks deskripsi. Teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Objek itu artinya ada sasaran yang menjadi ekspresi atau penggambarannya. Tadi ibu mencontohkan pulau panjang jadi objeknya yang dideskripsikan adalah pulau panjang. Teks deskripsi itu bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekongkret mungkin suatu objek. Sampai disini, kira-kira bagaimana? Kamu sudah paham belum? Intinya, ciri pertama dari teks deskripsi itu, dia itu menggambarkan suatu objek. Objek apapun yang bisa dideskripsikan. Tidak hanya berupa pulau, orang juga bisa kita deskripsikan. Ibu berharap setelah kamu memahami apa itu objek, dalam pikiranmu juga tergambat sebuah objek yang bisa kamu rukiskan, kamu ekspresikan. Baik dalam sebuah kata-kata ataupun dalam bentuk lainnya. Yang intinya, ingin menggugah, ingin membuat, pembaca tergugah dengan apa yang kita deskripsikan. Selanjutnya, kamu akan memahami ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan yang kedua ya. Berdasarkan tujuan ini, objek yang kita bicarakan pada teks deskripsi tersebut bersifat khusus. Pendeskripsian suatu objek tertentu berbeda dengan objek lainnya. Objek yang dideskripsikan tersebut bersifat pendapatnya personal atau pribadi. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Jadi, maksudnya ketika kita membaca sebuah judul dari teks deskripsi, maka akan terlihat pada judul objek yang akan dia deskripsikan. Dan ini memang dikhususkan untuk objek itu saja. Tuh, maksudnya Ananda. Tujuannya untuk mendeskripsikan satu objek sehingga dia lebih rinci. Baiklah, kita masuk ke ciri teks deskripsi berdasarkan isi. Isi dari teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Misalnya tadi pulau panjang, objek yang kita tentukan. Maka kita akan menentukan bagian-bagian apa yang mesti kita deskripsikan. Misalkan pelabuhan Tanjung, kemudian sekolah SMP, kemudian pelabuhan Pian Uma. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang akan diperinci dari satu objek yang kita pilih atau yang dipilih oleh penulis. Isi teks deskripsi itu menggambarkan secara konkret ya. Konkret artinya secara apa adanya atau nyata. Misal, saat menggambarkan suatu yang indah, maka pemaparan teks akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Isi teks deskripsi ini bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Ibu beri contoh sebuah kalimat ya. Sebiru hari ini Birunya bagai langit terang benderang Sebiru hati kita Bersama di sini Seindah hari ini Indah nyabak pernah ada di taman surga Seindah hati kita Walau kita kan berpisah Nah dari kalimat tersebut Atau dari lirik lagu tersebut Kita bisa melihat pengkongkretan Atau suatu hal yang diadakan, diwujudkan Sehingga kita bisa merasakan sebuah keindahan hari ini Yang begitu biru bagaikan permadani surga Kalimat-kalimat yang muncul di teks deskripsi itu Memang membuat emosi kita muncul Baik emosi Merasakan sebuah keindahan Merasakan rasa sedih Merasakan haru Itu adalah dampak Ketika kita mendengarkan Atau membaca sebuah deskripsi Oke Ananda sekalian Pertemuan kali ini Kamu sudah mengenal Teks deskripsi Artinya Kamu bisa Merasakan penggambaran Atau lukisan Dari suatu objek yang dijelaskan Nah Yang dideskripsikan ini Bisa dipaparkan secara tertulis Ataupun Dia dipaparkan secara Audio Artinya kita mendengar Jadi kalau kita perhatikan lingkungan kita Pasti kita akan melihat penggambaran-penggambaran tersendiri Misalnya kamu ingin menggambarkan tentang temanmu Teman saya itu Sangat baik sekali Ketika saya tidak ada uang jajan Dia selalu memberi saya Makanan yang dia punya Belum lagi Ketika pulang Dia selalu membantu Dan mengingatkan saya Ketika pensil atau pena yang tertinggal Nah itu contoh Kita menggambarkan tentang Satu objek Yang ini Orang Jadi tidak hanya Berupa tempat wisata saja Yang kita deskripsikan Orang Dan tempat-tempat lain Bisa kita deskripsikan Atau kita lukiskan Jadi ananda Teks deskripsi itu Ada objek ya Objek yang menjadi sasaran Empuk ya Akan kita Buat Orang Yang membaca Atau mendengar Menjadi tergugah Oh Objeknya Tentang sebuah desa Oh Objeknya Tentang sebuah pulau Nah objek ini Khusus Satu objek itu saja Yang kita gambarkan Kalau memang kita ingin Menggambarkan Tentang pulau panjang Maka desa pulau panjang Itulah yang akan Kita tuju Dan pastinya Rincian-rincian yang lain Juga kita paparkan Sudut demi sudut Apa yang ingin kita Deskripsikan Kepada pembaca Atau pendengar Itulah yang disebut Dengan teks deskripsi Dengan ciri-ciri Mempunyai objek Lebih rinci Dinyatakan secara Konkret Pembaca Atau pendengar Seolah-olah Merasakan Apa yang disampaikan Oleh penulis Atau Seperti hal berikut ini Ciri-ciri Tab deskripsi itu Dia menggunakan Kata-kata khusus Karena dia Diperincikan Secara khusus Sebiru hari ini Nah itu kan Kata khusus Yang dipakai Kemudian Menggunakan kalimat Terinci Yang baik itu Seperti apa Dia suka menolong Ketika saya sakit Nah itu namanya Kalimat yang dirincikan Kata baik Dirincikan Dideskripsikan Suka menolong Suka membantu Begitu juga Dengan sinonim Dengan emosi yang kuat Kalimatnya ini Menyatakan sebuah Keindahan Nah indah bagaimana Seperti air Seperti air Dalam telaga Laut itu Seperti air Dalam telaga Nah itu Memiliki emosi Yang lebih kuat Menggabarkan Keindahan Sebuah tempat Menggunakan Majas yang Menyatakan secara Konkret Sebiru hari ini Nah itu kan Sebetulnya Bukan hari yang biru Tetapi Cerahnya itu Dia gambarkan Dalam sebuah Majas Atau dengan sebuah Kalimat Sebiru hari ini Itu namanya Penggunaan bahasa Secara Konkret Dalam bentuk Majas Memunculkan Kata ganti Orang Boleh juga Kita akan Menggambarkan Seorang perempuan Yang diidamkan Oleh semua orang Lalu kita ganti Menjadi Bunga desa Itu namanya Kata ganti Orang Kemudian Yang terakhir Menggunakan Bahasa Yang menggambarkan Dengan rinci Sehingga pembaca Mendapatkan Serapan panca indera Intinya disini Misal Kita mengatakan Orang itu Adalah Seorang bapak Yang sangat Tekun bekerja Nah kita Gambarkan Bagaimana dia Luntang-lantang Kesana-sini Mencari Pekerjaan Nah itu Namanya Menggugah Pembaca Terharu Bahkan Ikut sedih Sampai disini dulu Pertemuan kita Mengenal Teks Deskripsi Sampai disini dulu Terima kasih telah menonton!